Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Prap S Channel. Di video ini kita kedatangan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mencuci motor maupun menyiram tumbuhan. Langsung saja kita unboxing alat tersebut. Dan kita race. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tampungnya buat nampung sabunya. Oke lanjut lagi. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan ya. Kalian cukup menonton video ini nanti juga paham bagaimana cara memasangnya. Ini alat jasnya ya. Untuk pengecasan sendiri sekitar sampai 6 jam. Oke. Oke. Oke ini alat-alat semua yang sudah ada. Oke sekarang kita pasangkan ya. Pastikan semuanya kencang dan tertutup rapat ya. Karena pada saat video ini dibuat setelah di cek ternyata saya sendiri belum cukup rapat. Sehingga ada aliran air yang menjalin keluar dari satik seperti ini. Dan itu saya kelihatin di video ini. Sampai jumpa di video ini. Dan itu saya sampai jumpa di video ini. Dan itu saya largeurup mengekati. selamat menikmati selamat menikmati yang putih selamat menikmati oke sekarang kita balikin lagi untuk cara masangnya pun mudah ya ini yang kuning ini tinggal ditekan nah terus tinggal dimasukkan kunci seperti ini nah kalian bisa lihat nih nah ini bisa dilihat kalian nah ini nanti airnya akan melebar oke sekarang ini kita masukkan ke dalam ember ini selangnya cukup panjang ya mungkin sekitar 4 sampai 5 meter atau berapa ini nah kita masukin dulu kita tunggu sampai airnya bisa ini hasil semburannya guys ini cocok buat nyemprot tumbuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba ganti guys ini untuk menggantinya cukup mudah tinggal ditekan ke bawah terus ini diambil nah seperti ini ya sekarang kita ganti satunya ini tinggal ditekan untuk kotoran-kotoran yang susah buat dibersihkan kita bisa menggunakan yang warna-warna ini selamat menikmati oke jadi lumayan berbisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah kita tinggal dipirah saja guys Nah kalian bisa dilihat Sebenarnya kalau kalian mau lebih maksimal lagi Ketika tadi udah disemprot sabun kalian bisa dibasu ya Pakai kain lap Tapi ini disini saya gak perlu ya Saya langsung semprot aja karena kebetulan Motor ini masih dalam keadaan bersih Ini saya cuma mau nunjukin bagaimana Tekanan dari kekuatan jet cleaner ini Ini saya beli dengan merek Erion ya guys Harganya masih sangat murah di bawah 500 Nah kalian kalau punya tanaman maupun tumbuhan sebanyak ini Ini enak sekali buat semprot ya guys Jadi gak perlu disolok dengan kabel Ini sangat portable Kalian tinggal siapkan baterainya Kalau udah habis tinggal di test Dan jangan khawatir Kalau kalian ingin punya baterai sadangan Ini juga ada pembeliannya Nanti linknya saya sertakan di bawahnya guys Ya jadi mungkin itu aja Mudah-mudahan Penggunaan jet cleaner ini Bisa menjadi Pertimbangan buat kalian Apakah perlu membeli Dengan merek Erion ini Atau membeli yang lainnya Yang jelas untuk harganya Ini sangat terjangkau Karena harganya ini Masih di bawah 500 ribu Jadi ini sangat cukup ya Untuk penggunaan sehari-hari Untuk mencuci motor Maupun untuk menyiram Tumbuhan Semoga hasil dari review ini Bisa menjadi pertimbangan untuk kalian Buat kalian yang sedang mencari Alat cuci motor Maupun alat untuk menyemprot Tanaman yang ada di rumah kalian Sampai jumpa